Intro Warna dan bentuk yang unik menjadi alasan bunga anggrek diminati oleh penghobi ataupun kolektor tanaman hias. Anggrek juga memiliki beragam varietas dengan ciri khas yang berbeda-beda sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang membudidayakan. Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki jenis anggrek endemik asli seperti anggrek hitam dan anggrek bulan raksasa. Menurut Dewan Pengurus Daerah Pencinta Anggrek Indonesia Kalimantan Timur, Surya Sili, keberadaan anggrek tersebut di alam semakin sulit ditemui. Anggrek Kaltim itu sangat unik, sangat berharga dan di daerah-daerah tertentu kebanyakan anggrek ini punah, anggrek spesies. Kenapa kita? Karena cepat dan nasibnya alih fungsi lahan, jadi kebun syawit, jadi lahan tambang batu bara, dan itu anggrek-anggrek yang ada di sana, kalau tidak diselamatkan akan habis dan hilang. Padahal anggrek itu hanya ada di Kaltim misalnya, sehingga kepedulian itu diperlukan. Selain mempertahankan kelestarian anggrek endemik, DPD Pencinta Anggrek Indonesia Kaltim juga bermitra dengan Akademisi untuk melakukan persilangan antar spesies. Tujuannya agar dapat memperbanyak jumlah bibit anggrek baru dalam waktu singkat. Flora dengan beragam spesies ini memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan stabil, dengan harga berkisar ratusan ribu hingga 10 juta rupiah untuk anggrek spesies langka. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!